Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Iksada TV Perkenalkan nama saya May Cahyani Saya dari program Studi S1 Keperawatan Semester 8 Di sini saya akan berkesempatan Melakukan wawancara kepada salah seorang Yang pernah menjadi Gerda terdepan pandemi COVID-19 Beliau ini merupakan Salah satu praktikaners Yang menjadi tenaga relawan di SUD Pujunegoro Di sini perkenalkan ada Kak Sandi Ovinia Halo Kak Sandi apa kabar Beliau ini merupakan Program Professionals 7 Angkatan ke 7 ya Kak Sandi Sebelum kepertanyaan Saya ingin tahu dong Alasannya Kak Sandi ini Mau menjadi tenaga relawan COVID-19 di SUD Pujunegoro Apa sih alasannya Yang pertama adalah karena Rasa ingin tahu Jadi saya ingin tahu gimana sih Cara tahu secara langsung Merawat orang yang terkena COVID-19 Di tengah berita pandemi Yang saat itu kan wajib drama-dramanya Jadi waktu pertama itu Sebenarnya adalah rasa penasaran Kemudian kemanusiaan Jadi bagaimana kita Seorang perawat itu Seperti ingin terlibat Atau berkontribusi Dalam keadaan Pandemi COVID-19 waktu itu Jadi saya ingin ada Kontribusi sebagai seorang merawat Dalam merawat langsung Masih COVID-19 Menurut Kak Sandi Yang Kak Sandi tahu COVID-19 itu apa sih Kak? COVID-19 itu Seperti yang sudah Terbiasa kita Lihat, kita dengar Adalah virus yang terjadi Karena mutasi Atau perkembangan virus baru Dari coronavirus Jadi dari SARS-CoV-2 Dia bergembang piang menjadi Virus Corona Yang awalnya ditemukan Di beban China Dan biasanya Dia menyerang sistem Pernafasan Bisa nambah infeksi Peruparuh Bahkan sampai kematian Terus menurut Kak Sandi Bagaimana sih virus Seseorang itu Dikatakan terkena Virus COVID-19 Kalau selain Tes antigen Atau Tes swab Dan lain-lain Yang sudah dilakukan Dengan kemedis Kalau sudah Dinyatakan positif Ya berarti itu Sudah positif Tapi gejalanya Biasanya Dari tiap orang Itu beda-beda Ada yang Gejalanya ringan Ada yang gejalanya sedang Sampai berat Tapi biasanya Selain swab Positif Atau antigen positif Ditambah dengan Ronsen paru Kalau di rumah sakit Ditambah Ronsen paru Setelah itu Mungkin Gejalanya Ada yang Sampai sesat nafas Ada yang Batuk kering Ada yang Menyeri dada Bahkan Sampai sakit kepala Dan lain-lain Perasaannya Kak Sandi Menjadi tenaga Ronsen paru COVID-19 Dari melalui pasien Seperti apa Kalau perasaan Ada Rasa takut Sebelumnya Dulu Karena kan Banyak yang terkenal Dari teman-teman Yang isoman Kemudian Pegawai rumah sakit Perawat Banyak service Dan lain Juga banyak Yang isoman Saat pandemi Jadi waktu itu Perasaannya takut Cuman Ternyata perasaan takut Itu kalah Sama Semangat kita Dan juga Rasa kemanusiaan Jadi kalau kita Mikirnya Untuk menolong orang Untuk menambah pengalaman Untuk berbuat kebaikan Insya Allah Imunnya kita Itu juga Jadi kemudian Ada rasa bangga Sama diri sendiri Karena sudah Berhasil Melewati Hari-hari Menjadi relawan Meskipun Dua bulan itu Karena Capek Sipis Dan juga Capek fisik Juga Ini Kesannya Selama Menjadi Penagaran Itu apa Sangat berkesan Karena Punya Pengalaman Baru Jadi kita Waktu Teori Di kampus Kemudian Mers Itu kan Kita Bisa Memperkenalkan Langsung Saat Jadi Kita Lebih Dibebaskan Untuk Memberikan Tindakan Asal Kita Koordinasi Dan juga Sesuai Dengan Artis Dekter Kalau Waktu Magang Kan Kita Gak Sebebas Itu Tapi Kalau Di Relawan Kemarin Kita Merasanya Lebih Bebas Sama Pasien Jadi Lebih Misalnya Kita Gak Mikir Oh Ini Untuk Tugas Ini Untuk Askep Dan Jadi Kita Pure Murni Untuk Merawat Pasien Itu Dan Juga Lebih Mengengar Karakter Pasien Pasien Keluarganya Apa Saja Hembatan Ketika Maka Menjadi Relawan Ketika Pasien Membatannya Yang pertama Immunitas Diri Kita Sendirinya Jadi Padahal Kita Kalau Biasa Di ruang Biasanya Ketek Makan Sering Telat Atau Mungkin Hanya Memil Kalau Di ruangan COVID Kita Dituntut Untuk Gak Boleh Sakit Istilahnya Gimana Caranya Kekebalan Ibu Kita Jaga Karena Kita Soalnya Harus Menjaga Orang Lain Jadi Kita Lebih Disiplin Makan Jadi Meskipun Gak Enak Meskipun Saat Kita Lagi Gak Feel Dipaksa Harus Makan Banyak Maksudnya Menjaga Pola Makan Itu Anggadannya Karena Kita Saya Sendiri Gak Terlalu Biasa Menjaga Pola Makan Jadi Kalau Gak Bihar Makan Ya Udah Gitu Tapi Di ruangan COVID Ini Harus Menjaga Pola Makan Untuk Bidik Terimun Terus Anggadar Lainnya Di Tengah Berjadanya Berita-berita COVID Yang Pro Contra Antara Menegang Kesehatan Khususnya Perawat Yang Mungkin Membuat Orang lain Salah Paham Itu Membuat Kita Rada-rada Takut Untuk Tidak Keperawatan Takut Salah Takut Disalahkan Takut Tidak Mengingat Masih Yang Maksimal Karena Kalau Di Lomongan COVID Itu Kematian Itu Tiap Hari Hampir Ada Jadi Kita Sebagai Perawat Disitu Perasaannya Tambah Tanya Ada Rasa Besalah Tapi Istilahnya Tidak Bisa Di Enggurkan Dengan Katanya Itu Yang Dialami Sama Saya Dengan Untuk Cara Mengatasi Yang Tersebut Seperti Apa Untuk Yang Limun Tadi Kita Tetap Dipaksa Dengan Beritanya Dan Lain-lain Kemudian Untuk Menyidupi Yang Berita-berita Miring Di Sosmet Di TV Di Masyarakat Itu Tetap Kita Miatnya Satu Kalau Kita Perawat Jadi Harus Berani Mengambil Resiko Untuk Merawat Orang Lain Yang Penting Sudah Sesuai Dengan Kode Etik Sudah Sesuai Dengan Teori Sudah Sesuai Dengan Cara Kerja Sistem Di Rumah Sakit Itu Jadi Kita Nggak Usah Memikirkan Ngomongan Orang Lain Tujuannya Kan Padahal Semua Lain Dulu Waktu Masih Jadi Relawan Lain Tetap Yang Pertama Tingkat Kesembuhan Di Ruangan Itu Dan Juga Di Rumah Sakit Biar Meningkat Jadi Pasusnya Tepat Berkurang Kemudian Harapan Yang Lain Adalah Saya Sendiri Dan Juga Teman Yang Jadil Lain Saat Itu Tidak Terkenal Covid Jadi Itu Harapannya Supaya Kita Bisa Maksimal Saat Memberikan Tindakan Ketalakan Kemudian Tindak Harapan Yang Lain Adalah Supaya Rumah Sakit Rumah Sakit Di Bajan Gorong Maupun Di Kota Lain Itu Meskipun Sudah Ada CCTV Di Ruangan Itu Supaya Sistem Komunikasi Antara Warga Pasien Sama Perawat Itu Diperbagi Jadi Bukan 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 Mereka Menerima Video Call Kemudian Bisa Menerima Apa Ya Istilahnya Bell Pasien Itu Yang Biasanya Ditekan Conten Ada Yang Kurang Perfungsi Jadi Lebih Caranya Perantara Anda Supaya Ditingkatkan Khusus Untuk Ruang Isolasi Jadi Mungkin Ada Sistem Sistem Lain Atau Mungkin Inovasi Baru Yang Bisa Memungkinkan Keluarga Lain Untuk Menjemur Tanpa Harus Melihat Langsung Atau Berbapasan Langsung Mungkin Ada Dining Kaca Atau Mungkin Ada Ruangan Khususus Untuk Mereka Beritemu Karena Sebenarnya Yang paling Dibutuhkan Pasien Waktu itu Adalah Luarga Sedangkan Luarga Saat Di ruangan Covid Hanya Satu Itu Wajib Satu Tidak Boleh Diganti Karena Resiko Penelam Jadi Alangkah Kalau rumah Sakit Punya Layanan Khusus Bagi Keluarga Pasien Yang Ingin Men-support Ayah Ibu Mereka Mereka Ada Yang Sampai Meninggal Gak Bisa Tetemu Gimana Itu Caranya Supaya Mereka Punya Ruangan Khusus Yang Resiko Penelamannya Juga Minim Tapi Mereka Tetap Bisa Melihat Tetap Bisa Komunikasi Sama Orang Kesayang Atau Keluarga Yang Sedang Menemani Nah Setelah Kita Mendapatkan Pengalaman Dari Kak Sandi Disini Kita Ada Narasumber Yang Tidak Para Selenya Disini Ada Kak Misbah Jorongan Atau Biasa Dipahit Dengan Kak Misbah Oke Misbah Sebelum Saya Kepertanyaan Saya Mau Tanya Alasan Kak Misbah Mau Menjadi Tenaga Relawan COVID-19 Itu Apa Alasan Saya Memang Kita Menjadi Perawat Memang Ditegasan Membantu Pasien Untuk Merawat Sampai Mereka Sembur Memban Seperti Itu Kalau Seseorang Bisa Dikatakan COVID-19 Itu Pada Umumnya Ada Tiga Jenis Banget Cek Atau Kita Bisa Mengetahui Kita Terkena COVID-19 Yang Pastinya Melalui PCR Dan Juga Ada Dari Bikin Darah Tapi Yang Pastinya Yang Sangat Apa Namanya Sangat Hasilnya Lebih Tinggi Itu Dari PCR Jadi PCR Itu Perasaan Pak Misbah Sebagai Tenaga Relawan Melalui Pasien Seperti Apa Perasaan Perasaannya Yang Satu Pasti Ada Khawatir Cemasan Tadi Yang Kedua Saya Senang Bisa Membantu Sesuai Dengan Kemampuan Saya Untuk Merawat Pasien Pasien Dengan Apa Namanya Denus Corona COVID-19 Terus Apa Saja Yang Paling Berkesan Menjadi Tenaga Relawan COVID-19 Yang Paling Berkesan Pastinya Kita Merawat Pasien Mereka Bisa Sampai Sembuh Itu Sangat Paling Berkesan Bagi Saya Terus Untuk Suka Dukanya Menjadi Tenaga Relans Dukanya Memang Satu Kita Kenal Teman Baru Kita Dapat Kenangan Dari Berbagai Daerah Pastinya Satu Mereka Ini Satu Visi Membantu Merawat Pasien COVID-19 Untuk Dukanya Sendiri Tadi Saya Sampaikan Kita Senang Kalau Ada Pasien Sembuh Tapi Dukanya Yaitu Kalau Ada Pasien Tinggal Pasti Kita Merasakan Kesegian Tersebut Karena Kita Merawat Mereka Dari Mereka Masuk Mereka Masuk Positif COVID-19 Dan Mereka Akhirnya Tidak Tertolong Sampai Mereka Tinggal Terus Untuk Hambatan Pakak Dengan Menjadi Tenaga Dara Awal Itu Dalam Merawat Pasien COVID-19 Seperti Apa Untuk Hambatan Yang Pastinya Satu Kita Merawat Pasien Ini Dengan Pasien Yang Sangat Mudah Terkular Jadi Kita Satu Saat Melakukan Perawatan Pasien Kita Melakukan Memakai APD Lengkap Pakai Semat Sepatut Google Google Dan Sebagainya Dan Bahkan Saat Kita Melakukan Perawatan Kita Pun Dibatasi Waktunya Tidak Boleh Terlalu Amal Padahal Kita Menangkat Pasien Itu Juga Enggak Enggak Dengan Waktu Yang Singkat Pasnya Dengan Waktu Yang Lebih Panjang Harusnya Itu Apa Namanya Badan Badan Kita Harapan Kak Nisbah Ketika Menjanji Tenaga Lewan COVID-19 Harapan Saya Yang pertama Pastinya Kita Dari Teman-teman Tenaga Kesehatan Tidak Terlalu Dan Bisa Diberi Kelancaran Memberikan Masjid Keperawatan Dan Lain Sebagainya Dan Kemudian Untuk Pasien-pasien Banyak Yang Bisa Sembuh Dan Bisa Kembali Bersama Warga Itu Tadi Pengalaman Dari Dua Narasumber Kita Semoga Bisa Menjadi Motivasi Terutama Untuk Saya Sebagai Mahasiswa Keperawatan Supaya Nantinya Bisa Menjadi Perawat Yang Bisa Meningkatkan Kapasitas Yang Lebih Baik Terima 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 Terima